Halo semuanya Nama saya Rafa Parsa Biasanya dipanggil Rafa Nama saya Jihan Habibah Azhara Biasanya dipanggil Jihan Nama saya Siti Marumalida Alifa Biasanya dipanggil Marwa Kami dari SDN 03 Pontianak Selatan Teman-teman, kali ini kami akan berpartisipasi Dalam Science Experiment Contest 2024 Yang diselenggarakan oleh UPT Pusat Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Bahasa Kota Pontianak Tentunya Science Experiment Contest kali ini memiliki tema yang menarik nih Yaitu Bioteknologi Pengolahan Pangan Bioteknologi secara konvensional yaitu teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya Untuk mendapatkan produk atau jasa untuk kepentingan hidup manusia Ada beberapa ciri dari suatu proses bioteknologi loh Di antaranya yaitu adanya agen biologi, adanya bahan yang diproses, adanya prinsip ilmu, dan adanya produk turunan yang dihasilkan Nah, jadi kali ini kami akan membuat produk pangan bioteknologi yang menarik nih Yaitu tapai Eits, tapai yang kami buat bukan sembarangan tapai loh Rajin belajar mimpi tergapai Cakep! Agar hidup damai dan rukun Cakep! Yang kami buat bukan sembarang tapai, yang kami buat tapai dari sukun Yeay! Teman-teman, tahu atau tidak kalau tapai bisa dibuat selain dari singkong atau ketan? Benar sekali, tapai juga bisa dibuat dari buah sukun loh Karena sukun adalah buah yang kaya akan karbohidrat sehingga sangat lezat jika difermentasikan menjadi tapai Sukun merupakan buah yang mudah kita temui di Kalimantan Barat Ini bisa jadi ide untuk mengolah buah sukun Untuk membuat tapai sukun, kita membutuhkan beberapa bahan utama Yang pertama tentu saja buah sukun Lalu, lagi tapai Gula halus Dan daun pisang untuk pembungkusnya Selain bahan-bahan utama, jangan lupa menyiapkan alat seperti pisau, talenan, panci, kompor, dan wadah untuk fermentasi Pertama-tama, kita potong-potong buah sukun yang telah dikupas menjadi bagian-bagian kecil Pastikan potongan-potongannya tidak terlalu besar agar proses fermentasi berjalan dengan baik Setelah dipotong, kita cuci sukun sampai bersih Setelah dipotong dan dicuci bersih Letakkan buah sukun Lalu, kukus hingga matang Jangan lupa untuk memasihkan air rebusan cukup agar sukun matang merata Dan diamkan sampai hingga matang sampai 15 atau 20 menit Ini merupakan sukun yang telah kami kukus sebelumnya Setelah sukun matang, kita angkat dan tiriskan Taburkan sedikit buah Jangan lupa untuk mengembangkan air Kukus ikanel Klikurus 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 Kurang Klikurus 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 Ratakan Biarkan sukun agak dingin sebelum lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses fermentasi Selanjutnya, kita taburi sukun yang sudah dingin dengan ragi tapai Pastikan semua bagian sukun terkena ragi agar fermentasi berjalan dengan sempurna Setelah itu, kita siapkan wadah yang sudah dialas dengan daun pisang Letakkan buah sukun Lalu tutup dengan lapar hingga tidak ada udara yang masuk agar proses fermentasi berjalan dengan baik Setelah wadah ditutup, kita biarkan selama 2-3 hari di tempat yang hangat untuk proses fermentasi Setelah menunggu 2-3 hari, tapai sukun kita akan sudah siap dinikmati Ini adalah hasil fermentasi tapai sukun yang telah kami buat sebelumnya Lihat, tapai sukun kita tampak sempurna dan siap disantap Tapai sukun ini bisa dinikmati secara langsung atau dijadikan bahan untuk membuat kue dan bidangan lainnya Mari kita coba Hmm, rasanya manis dan sedikit asam, sangat lezat Lezat kan teman-teman? Lezat sekali Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di kesempatan lainnya Dadah Dadah